Alasannya, anak saya... Lesti Kejoro mengungkap alasannya mencabut laporan Rizky Bilar terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lesti menyebut alasan dirinya mencabut laporan lantaran sang anak. Disebutnya, keduanya membuat perjanjian untuk tak lagi membuat kesalahan yang sama. Hal ini diungkapkan Lesti pada Jumat 14 Oktober 2022 saat menggelar konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Lesti menyebut bahwa bagaimanapun alasannya, Bilar merupakan suaminya dan bapak dari anaknya. Lebih lanjut, Lesti Kejoro mengatakan Rizky Bilar telah mengakui perbuatannya. Sang suami juga telah meminta maaf pada dirinya dan keluarga sang biduan. Menurut Lesti Kejoro, ayah dan ibunya telah memaafkan perbuatan Rizky Bilar. Lesti Kejoro pun berharap Rizky Bilar tak mengulangi perbuatannya. Rizky Bilar diketahui telah ditahan pada Kamis 13 Oktober terkait kasus KDRT terhadap Lesti Kejoro. Di hari yang sama, Lesti Kejoro langsung menuju Polres Metro Jakarta Selatan menemui sang suami setelah pulang dari umroh. Ia menyebut akan berdamai dengan sang suami tanpa syarat. Saya karena mau bagaimanapun suami saya, bapak dari saya, dan beliau juga Alhamdulillah sudah memasuk kebuatannya. Dan beliau juga maaf kepada saya, dan beliau juga menulisnya kepada orang tuas saya, kepada masak saya. Jadi, Jawa, keluarga saya, nampak saya, diri saya, sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya. Dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Saya kira-kira sih, Rizky Bilar diketahui, dan beliau juga menulisnya kepada orang tuas saya untuk meminta dan orang tuas saya. Masya Allah, Alhamdulillah, memaafkan, dan beliau pun sampai kebut, belum ditangkapnya kemarin. Ini bapak bisa jelasin. Ini sampaikan. Agak keras, ayah. Yang depan, yang depan. Depan, yang depan. Yang depan, yang depan. Alhamdulillah, saya nyatakan juga dia. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya, Hanyikan Al-Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!